Siapa nih yang tanggal 28 Desember kemarin kemakan sama prediksi tentang badai ekstrim yang akan melanda Jabodetabek? Buat yang belum tau, tanggal 28 Desember kemarin itu diprediksi akan ada badai ekstrim. Brinsi bilangnya akan badai ekstrim, tapi BMKG bilangnya cuma hujan lebat. Akhirnya apa? Pemerintah daerah kita bikin mitigasi. Bahkan banyak kantor yang sampai WFH. Lo 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 lo. Kok bisa ada dua badan terpercaya kita? Gak satu suara. Dan kok bisa, Brin tiba-tiba bikin prediksi Bukannya publikasi prediksi cuaca gini adalah wawonangnya BMKG Terus satu lagi, kok bisa pemda kita juga ikut kemakan Bukannya mereka harusnya cross check juga ya Jawabannya cuma satu, komunikasi antar badan terkait yang kacau Bahkan lucunya, masyarakat kita ikut terbelah dua Ada yang merasa gak apa-apa salah prediksi Karena ya namanya prediksi bisa salah Ada yang merasa ini gak boleh terjadi Karena bikin kerugian negara